Pedang tetesan air metu jelit tiga. Mengapa sebuah lempengan besi yang tak beraturan bentuknya bisa dianggap sebagai senjata yang paling menakutkan di dunia ini? Sioko belum sadar seluruhnya, tapi pertanyaan tersebut bagaikan seekor ular berbisa yang selalu menggelitik di dalam hatinya. Sampai dia betul-betul sadar, Sioko baru dibuat tertegun saking terperanjatnya oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya saat ini. Secara tiba-tiba ia menemukan bahwa dirinya telah sampai di suatu tempat yang baru mungkin terjadi bila ia sedang mendapat suatu impian yang paling hebat. Tempat tersebut menyerupai sebuah gua di lambung bukit, dan Sioko yakin barang siapapun yang sampai di situ pasti akan mempunyai perasaan yang sama dengannya, terpesona oleh suasana gua itu. Belum pernah ia saksikan pula benda-benda luar biasa yang hebat dan mengejutkan seperti ini di tempat manapun di dunia ini. Dimulai dari lentera kristal buatan persia yang digantungkan di antara batu-batu kristal beraneka ragam, permadani berlukisan indah menutupi permukaan tanah sampai berbagai ragam senjata tajam berbentuk aneh yang diatur dalam empat rak besar. Pokoknya hampir semua benda yang berada di situ belum pernah dilihat bahkan didengar oleh Sioko sebelumnya. Selain daripada itu terdapat pula sanhu, lukisan, dalam ketinggian beberapa kaki, gading gajah sepanjang beberapa depa, kuda putih yang terbuat dari batu pualam, manau, intan permata, merah dan zamrut hijau yang indah berkilau. Di sisi lain, terdapat sebuah meja besar yang dipenuhi dengan berpuluh-puluh ragam botol kristal yang berisikan arak wangi dari mancanegara. Empat lima orang gadis cantik berpakaian rawan berdiri di sisi pembaringan dan sedang memandang ke arah Sioko dengan senyum manis di kulum. Salah seorang di antaranya berambut pirang, bermata hijau dan berkulit putih seperti salju, ia tertawa paling polos dan menarik. Di samping itu terdapat pula gadis berkulit coklat, tubuhnya halus lembut dan seakan-akan berminyak sehingga kelihatan agak berkilauan. Sioko benar-benar terpesona dibuatnya. Senjata-senjata tersebut, intan permata itu, gadis-gadis cantik tersebut, hampir semuanya merupakan benda-benda langka yang jarang dapat dijumpai setiap orang. Mungkinkah tempat tersebut bukan di alam semesta lagi? Kalau tempat semacam inilah yang dinamakan neraka, pasti ada berjuta-juta manusia yang lebih suka memilih masuk neraka daripada hidup di alam dunia. Siapakah kalian? Dimanakah tempat ini? Pertanyaan tersebut telah diajukan berulang kali, namun gadis-gadis tersebut cuma tertawa, tertawa melulu tanpa berbicara. Sioko ingin bangkit berdiri, namun baunya segera ditekan oleh tangan lembut seorang gadis cantik yang berdiri di sisinya. Sioko segera duduk kembali, ia tak berani meronta, apalagi menyentuh gadis tersebut. Walaupun dia tahu bahwa dirinya termasuk seorang lelaki yang tidak gampang terangsang atau terpikat oleh bujuk rayu gadis-gadis cantik. Tapi yang membuatnya paling tak tahan adalah gadis berambut pirang bermata hijau tersebut, terutama belayan tangannya yang begitu lembut di atas wajahnya, menghembuskan napas lembut di sisi telinganya. Sioko mengerti, salah satu bagian dari rongga tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang sangat cepat, suatu perubahan yang kurang sedap dibicarakan. Tiba-tiba saja tubuhnya melengkung ke depan, melengkung ke suatu arah yang tak mungkin diduga oleh siapapun dan menuju ke arah yang tak mungkin disangka oleh siapapun. Dua orang gadis yang menekan bahunya dan membelai pipinya itu hanya merasakan tangannya menjadi licin, tahu-tahu orang yang mereka tekan, mereka belai itu sudah hilang lenyap tak berbekas. Ketika mereka berpaling lagi, barulah dijumpai pemuda itu sudah menyembunyikan diri di balik patung budak emas yang jauh letaknya di situ. Harap kalian jangan kemari, sioko berteriak keras, aku bukanlah orang baik, bila kalian berani kemari lagi, aku akan benar-benar tak sungkan terhadap kalian, berbicara sesungguhnya dia memang sedikit takut dengan gadis-gadis tersebut. Tapi bila mereka benar-benar menghampirinya, dia pun tidak akan merasa terlalu sedih, juga tak akan mati ketakutan. Sayangnya mereka tidak menghampirinya, seorang pun tidak, karena pada saat itulah si cuan rumah telah munculkan diri. Dia adalah seorang lelaki yang kurus, tinggi dan tampan, pakaiannya hanya sebuah jubah panjang berwarna hitam yang berkilauan, rambutnya dibiarkan terurai di belakang bau. Sekalipun pakaiannya sangat sederhana, akan tetapi orang ini kelihatan seperti seorang kaisar. Terutama sekali raut wajahnya. Garis-garis mukanya tertera jelas, setiap lekukan dan tonjolan terbentuk secara sempurna. Paras mukanya pucat pias, sama sekali tiada setitikpun warna darah, seakan-akan terukir dari batu tail yang putih bersih, suatu profil yang anggun tapi mengandung watak dingin dan kaku yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Menyaksikan kemunculan orang ini, serentak kawanan gadis tersebut menjatuhkan diri menyembah. Aku tahu, kau pastilah tuan rumah tempat ini, si Yoko segera berseru keras. Memang itulah diriku aku tidak kenal denganmu, kau pun tidak kenal denganku, mau apa kau membawaku kemari aku sendiri pun tak tahu. Kau sendiri pun tak tahu si Yoko berteriak semakin keras, bagaimana mungkin kau tak tahu sebab aku memang tidak menyuruh kau kemari, adalah kau sendiri yang turut aku kemari. Jawaban tersebut kontan membuat si Yoko tertegun, sedemikian tertegunnya sampai setengah harian lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Aku sendiri yang turut kau kemari? Jadi kau, kau adalah si manusia pembawa peti itu betul si Yoko segera memegangi kepala sendiri kencang-kencang seakan-akan segera akan roboh tak sadarkan diri. Seorang manusia berpakaian kasar, berdandan sederhana, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang kaisar. Kejadian semacam ini biasanya hanya akan terjadi di dalam cerita dongeng, tapi si Yoko justru telah menjumpainya secara tak disangka-sangka. Sesungguhnya manusia macam apakah si Yoko berjalan keluar dari balik patung Buddha, seorang pembunuh gelap yang berkelana dalam dunia persilatan sambil membawa peti? Ataukah seorang pertapa kaya raya yang hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, kedua macam manusia ini sama sekali berbeda, sesungguhnya manusia macam apakah yang merupakan raut wajah aslimu dan kau sendiri? Sebetulnya kau termasuk manusia macam apa ia balik bertanya kepada si Yoko, seorang pemuda berdarah panas yang merasa ingin tahu terhadap setiap masalah yang ada di dunia ini? Ataukah seorang jago pedang tak berperasaan yang membunuh orang bagaikan membabat rumput aku adalah seorang manusia yang belajar pedang, bila seseorang ingin belajar pedang, dia harus mempersembahkan tubuhnya untuk pedang, biar mati pun tak menyesal, kemudian si Yoko bertanya pula kepadanya, bagaimana dengan kau? Mengapa kau membunuh orang? Karena harta? Ataukah karena kau merasa amat gembira sewaktu membunuh orang lalu setelah mengamatinya lekat-lekat, ia menambahkan, tak kala seseorang mengetahui bahwa dirinya mampu memutuskan mati hidup seseorang, apakah dia pun akan merasa gembira sekali? Tadi tiba-tiba manusia berjubah hitam itu membalikan badannya, berjalan ke depan meja, menuang arak dari botol kristal, kemudian pelan-pelan meneguknya. Setelah itu dia baru berkata dengan suara hambar, Bagiku, hal tersebut sudah bukan terhitung suatu hal yang mengembirakan hati, sayang sekali aku pun termasuk manusia seperti kebanyakan orang, aku pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tak ingin kulakukan, kali ini apa sebabnya kau membunuh NIO Kian demi Cubong, sebab aku telah berhutang selembar nyawa kepadanya. Nyawa siapa nyawaku sendiri, Cubong pernah menolongmu setiap orang pasti akan mengalami suatu saat yang sial di mana keselamatan jiwanya terancam, tidak terkecuali pula dengan diriku, manusia berbaju hitam itu berkata hambar, di lain waktu kau pun bisa mengalami saat-saat seperti ini, Tapi kau tak akan pernah bisa menduga siapakah yang bakal menolongmu waktu itu, seperti juga sekarang kau pun tak tahu siapa-siapa saja di kemudian hari yang akan mati di tanganmu, bukan mati di tanganku, tapi di ujung pedangku. Sioko menerangkan, orang yang mati di ujung pedangku semuanya telah persembahkan tubuh mereka untuk pedang seperti juga diriku, bila aku sampai tewas di ujung pedang mereka. Aku pun tak akan menyesal, mendadak manusia berbaju hitam itu mengambil sebilah pedang antik dari atas dinding, lalu ujarnya sambil memandang dingin diri sioko, Seandainya sekarang juga ku bunuh kau dengan mempergunakan pedang ini maka aku akan merasa menyesal sekali sebab sampai sekarang aku belum tahu siapakah dirimu, yang kau ketahui sudah amat banyak, sudah sedemikian banyaknya, hingga pantas bila ku bunuh dirimu, Oh ya kau telah mengetahui kalau akan membunuh N.Y.O. Kian, telah mencuri lihat petiku itu, tapi aku tak berhasil melihat apapun, aku masih belum habis mengerti, mengapa peti tersebut disebut senjata paling menakutkan di dunia ini, kau ingin tahu ya, sangat ingin. Mendadak manusia berbaju hitam itu meloloskan pedangnya, hawa pedang yang menggidikan hati segera memancar keluar dari balik senjata tersebut, cahaya pedang yang berkilauan berwarna hijau muda. Pedangku ini bernama Likliu, benda warisan Kutojin dari Bukit Pasan, manusia berbaju hitam itu membelai ujung pedangnya dengan lembut, dulu, Kutojin pernah malang melintang di kolong langit dengan mengandalkan 49 jurus hui hawa. Yang wulin kiamnya, tidak sedikit jumlah jago-jago pedang kenamaan yang tewas di ujung pedangnya, dia melepaskan pedangnya, lalu mengambil sedilah kampak besar dari atas rak. Kampak ini adalah kampak yang pernah dipergunakan pendekar sakti dari Hang San, Buleng Chiao. Berat bersih 73 kati, ia menerangkan, walaupun jurus serangannya hanya terdiri dari 11 jurus, namun setiap jurus memiliki daya membunuh yang mengerikan. Konon belum pernah ada jago perselatan yang mampu bertahan 7 jurus di tangannya. Di sisi kampak swan hoahu tersebut merupakan sebilah senjata yang mirip tombak tapi bukan tombak, sebab ujung tombak tersebut bukan berbentuk runcing, melainkan sebilah golok, golok yang digantungkan dengan seutas rantai. Tilian Huilian, golok terbang rantai besi, membunuh orang bagaikan membabat rumput kering, konon senjata ini berasal dari Teng Ing, Jepang, jurus serangannya sangat hebat dan belum pernah dijumpai di daratan Tionggoan. Menyusul kemudian dia menunjuk ke arah sepasang poan koantit, sepasang garpu gaubici, sebilah ohaulan, sebilah pedang berkait, sebilah tombak berkait, sebuah tabung jarum jit seng ciam, sebilah golok lengkung persia dan sebuah tongkat besar berwarna putih kumala, kemudian menerangkan, senjata-senjata tersebut semuanya milik jago-jago lihai masa lampau, Setiap senjata memiliki jurus serangan yang khas dan setiap senjata tersebut pernah meraih entah berapa banyak nyawa jago. Jago persilatan, yang ku tanyakan adalah petimu itu, bukan senjata-senjata lainnya ini, tak tahan si Yauko berseru. Tapi petiku itu justru merupakan inti sari daripada senjata-senjata tersebut, kata manusia berbaju hitam itu hambar. Aku tidak mengerti, seru si Yauko, mengapa di dalam sebuah peti bisa terdapat 13 inti sari dari senjata-senjata tersebut? Aku lihat isi petimu itu paling-paling hanya pipa besi dan lempengan besi rongsokan belaka, tentu saja rahasia dari peti itu tak akan kau pahami, Tapi kau pun harus mengerti, semua persenjataan yang ada di dunia ini sesungguhnya memang terdiri dari rongsokan besi-besi belaka, namun jika semua lempengan besi itu digabungkan menjadi satu, akan terciptalah sebuah senjata hebat. Ia menjelaskan lebih lanjut, sekalipun sebilah golok, harus ada tubuh golok, gagang golok, gelang golok, sarung golok dan lain sebagainya yang tergabung menjadi satu sebelum tercipta menjadi sebilah golok, Si Yauko seperti agak memahami keterangan tersebut. Jadi maksudmu, kau bisa menggabungkan semua lempengan besi yang berada di dalam petimu itu untuk menciptakan sejenis senjata bukan sejenis saja, melainkan 13 macam senjata, 13 macam senjata yang berbeda-beda, Si Yauko menjadi tertegun. Menggunakan 13 macam keruk yang berbeda untuk menciptakan 13 jenis senjata yang berlainan pula, tapi setiap jenis yang terbentuk tidak sama dengan senjata biasa yang sering dilihat, karena setiap macam bentuk senjata paling tidak memiliki kegunaan dari 2-3 macam senjata, manusia berbaju hitam itu menerangkan lebih jauh, senjata-senjata tersebut berikut intisari perubahan jurus serangan dari segenap senjata tersebut terdapat di dalam petiku ini, ia berpaling dan mengawasi Si Yauko, kemudian menambahkan, Sekarang, apakah kau sudah mengerti Si Yauko sudah dibuat sama sekali tertegun? Sekarang ia sudah mengerti, tak heran kalau N.I.O. Tian dan I.M. Boan Tian sekalian bertujuh nampaknya seperti tewas di ujung 3-4 macam senjata yang berbeda, padahal yang turun tangan hanya seorang. Meskipun dalam hal ini Si Yauko pernah membayangkan, namun ia tak mau mempercayainya 100%. Bila tidak melihat dengan metu kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat semacam senjata yang terbentuk dari aneka ragam senjata yang rumit. Tapi sekarang, mau tak mau Si Yauko harus percaya. Maka tak tahan lagi dia menghela napas panjang, manusia yang sanggup menciptakan senjata semacam ini sudah pasti seorang yang memiliki bakat alam yang luar biasa, benar, mendadak di atas wajah manusia berbaju hitam yang dingin dan kaku itu terlintas suatu perubahan mimik wajah yang sangat aneh, seperti seorang penganut sekta agama yang fanatik tiba-tiba membicarakan dewa yang dipujanya. Tiada orang yang mampu menandinginya, manusia berbaju hitam itu menerangkan lebih jauh, ilmu pedangnya, kecerdasan otaknya, jalan pikirannya, kebajikan hatinya serta caranya membuat pedang, boleh digelang tiada taranya di dunia ini, siapakah dia adalah orang yang menciptakan pedang tetesan air mati milikmu itu, sekali lagi Si Yauko menjadi tertegun. Tiba-tiba saja ia mempunyai suatu perasaan yang sangat aneh, dia merasa di antara dia dan manusia berbaju hitam yang misterius ini seakan-akan memiliki suatu hubungan yang luar biasa. Perasaan ini segera membuat hatinya terkejut, heran, gembira juga ngeri. Dia masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang peti itu, pedang itu serta manusia dan hal ihwal dari manusia yang luar biasa itu, dia ingin mengetahui kesemuanya itu lebih banyak lagi. Tapi manusia berbaju hitam itu seperti tak ingin memberitahukan lebih banyak lagi tentang hal tersebut kepadanya, ia telah mengalihkan pokok pembicaraannya ke masalah lain. Peti tersebut memang merupakan hasil karya senjata yang belum pernah ada duanya di dunia ini namun bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk mempergunakannya, bila seseorang tidak memiliki daya kemampuan yang luar biasa untuk mempergunakannya, benda tersebut pun tak akan memperlihatkan daya pengaruhnya, sikapnya sewaktu berbicara sama sekali bukan seperti lagi membanggakan diri, tiada pula maksud untuk menonjolkan kemampuannya, dia seperti sedang menuturkan suatu kenyataan belaka. Bukan saja orang ini harus menguasai penuh semua perubahan jurus dari ketiga belas macam senjata tersebut, dia pun harus memahami bentuk dan kera kerja setiap macam senjata itu. Lagi pula dia harus memiliki sepasang metu yang cekatan, dengan begitu dia baru dapat menyusun semua lempengan besi yang berada di dalam peti tersebut dalam waktu singkat. Setelah berhenti sebentar, manusia berbaju hitam itu berkata lebih jauh, selain daripada itu, dia juga harus mempunyai pengalaman yang luas, reaksi yang cekatan dan keputusan yang tepat, mengapa sebab musuh yang berbeda akan menyebabkan senjata dan jurus serangan yang digunakan pun berbeda, maka di dalam waktu yang paling singkat, kau harus dapat memutuskan bentuk senjata apakah yang bisa menandingi dan menguasai lawanmu itu, kata manusia berbaju hitam tersebut, dan sebelum lawan mulai turun tangan, kau pun harus memperhitungkan secara tepat, dengan berapa jenis bendakah kau mesti membentuk senjata yang kau harapkan itu? Bahkan senjata itu harus sudah selesai dirakit sebelum pihak pelawan mulai menyerang, asal kau terlambat untuk bertindak di sana, maka nyawamu akan hilang di ujung tangan lawan, Siao Ko tertawa getir. Kelihatannya kejadian semacam ini sudah bukan termasuk pekerjaan yang mudah lagi, untuk mencari manusia semacam ini di kolong langit, mungkin tak akan dijumpai beberapa orang, dengan pandangan yang amat tenang, manusia berbaju hitam itu mengawasi lawannya, lewat lama kemudian dia baru berkata dingin, untuk membuka petiku itu pun sudah bukan suatu pekerjaan mudah, tapi kau berhasil membukanya dengan cepat, tanganmu sudah cukup terampil, ya, agaknya memang begitu, ilmu silatmu sudah mempunyai dasar yang cukup kuat, bahkan ilmu yang kau latih seperti pelajaran rahasia dari negeri Tiantok, India, seperti ilmu yoga dari puncak Himalaya, agaknya memang begitu, si kakek yang mewariskan pedang tetesan air matuk kepadamu. sesungguhnya memang mempunyai sedikit hubungan dengan petiku ini, manusia berbaju hitam itu berkata hambar, oleh sebab itu hingga kini kau belum mati, apakah sebetulnya kau hendak membunuhku? tanya si Yauke, mengapa kau tidak turun tangan? sebab aku hendak menahanmu di sini, aku ingin kau mewarisi ilmu silatku, mewarisi petiku ini dan mewarisi segenap yang ada di tempat ini, apa yang diucapkan barusan sesungguhnya merupakan suatu keberuntungan yang mimpi pun tak pernah disangka oleh orang lain. harta karun yang tiada taranya, ilmu silat yang maha dasyat, senjata yang paling menakutkan di kolong langit, seorang pemuda yang tidak memiliki segala galanya, tiba-tiba saja akan memperoleh segala sesuatunya, kehidupannya bakal berubah di dalam waktu sekejap mata. Bagaimana perasaan si anak muda ini? Si Yauke sama sekali tidak memberikan sedikit reaksi pun, seakan-akan sedang mendengarkan suatu kisah cerita yang sama sekali tiada hubungan dengan dirinya. Kembali manusia berbaju hitam itu berkata, satu-satunya prasyarat yang kuinginkan adalah sebelum kau berhasil mempelajari seluruh ilmu silat yang kumiliki, dilarang untuk meninggalkan tempat ini barang selangkah pun, syarat semacam ini tak terhitung mulu, lagi pula memang amat beralasan. Sayang sekali kau lupa menanyakan satu hal kepadaku, ujar Si Yauke mendadak, kau lupa bertanya kepadaku, apakah aku bersedia tinggal di sini atau tidak? Padahal persoalan seperti ini tak perlu ditanyakan, hanya orang tolol atau orang gila saja yang akan menampik syarat seperti ini. Si Yauke bukan orang gila, dia pun bukan orang tolol. Oleh sebab itu si manusia berbaju hitam itu bertanya sekali lagi, kau bersedia tidak? Aku tidak bersedia jawab Si Yauke tanpa berpikir panjang, aku pun tak tertarik, mendadak kelopak mati manusia berbaju hitam itu mengerut kencang. Dari kelopak mati seorang manusia biasa berubah menjadi tajam bagaikan ujung jarum, seperti mati sebilah pedang, antup seekor lebah yang langsung menembusi sepasang mati Si Yauke. Sepasang mati Si Yauke sama sekali tidak berkedip. Lewat beberapa saat kemudian manusia berbaju hitam itu baru bertanya, mengapa kau tidak bersedia sesungguhnya bukan disebabkan apa-apa, kata Si Yauke, mungkin disebabkan tempat ini kelewat sesat, sedangkan aku sudah terbiasa melewati kehidupan di alam bebas, di tatapnya manusia yang misterius dan menakutkan itu lekat-lekat, kemudian terusnya lagi dengan suara hambar, mungkin hal ini disebabkan aku tak ingin menjadi seorang manusia seperti kau, kau tahu, manusia macam apakah diriku ini aku tidak tahu, tapi aku tetap merasa bahwakah seperti selalu hidup di balik bayangan hitam, entah kau muncul dengan bentuk wajah macam apapun, kau selalu seolah-olah muncul dari balik bayangan hitam, setelah menghela nafas, terusnya. Walau kau memiliki harta kekayaan yang melebihi satu negeri, ilmu silat yang tiada taranya di dunia ini, tapi ada kalanya aku merasa bahwa kehidupanmu seperti tidak segembira diriku, bahkan ada kalanya aku merasa simpatik dan kasihan kepadamu. Manusia berbaju hitam itu memandang ke arahnya, cahaya tajam yang mencorong keluar dari balik matanya tiba-tiba saja membuyar, membuyar hingga tinggal segumpal bayangan cahaya belaka, membuyar jadi kosong dan tak ada apa-apa. Setiap orang berhak untuk memilih serta menentukan gaya hidupnya sendiri, begitu pula dengan aku, memiliki hak untuk menetapkan gaya hidupku, kata si Yauko Lantang, aku ingin hidup bebas di bawah timpaan cahaya matahari, sekalipun aku ingin membunuh orang, aku pun akan menantangnya secara terang-terangan, mengajaknya melangsungkan suatu pertarungan yang seadil-adilnya, mendadak manusia berbaju hitam itu tertawa dingin. Kau anggap Sumacau kun benar-benar akan melangsungkan duel satu lawan satu yang adil dengan muku tantang dia secara terang-terangan dan terbuka, kita bertarung satu lawan satu, siapa bilang hal ini tidak adil sekarang, tentu saja kau tak akan mengerti, sekali lagi manusia berbaju hitam itu menghela nafas panjang, bila kau sudah memahaminya nanti, mungkin keadaan sudah terlambat, entah bagaimanapun juga, aku tetap akan menghadirinya, kata si Yauko tegas-tegas, sekarang perutku laparnya setengah mati, aku hanya berharap kau suka mengundangku makan sampai kenyang, kemudian mengijankan aku pergi, dengan wajah gembira, dia berkata lebih jauh, aku dapat melihat bahwa kau bukan seorang yang kecil hati. Permintaanku ini tentunya belum terhitung keterlaluan, bukan memang tidak terhitung keterlaluan, ujar manusia berbaju hitam itu dingin, cuma sayang kau pun lupa menyatakan satu hal kepadaku soal apa orang yang sudah sampai di sini, selamanya tak ada yang bisa keluar lagi dalam keadaan hidup, aku percaya dengan perkataanmu itu, kata si Yauko sambil tertawa, untung saja dalam setiap masalah, tentu ada pengecualiannya, bukan kemudian sambil tertawa lebih riang dia meneruskan, aku percaya kau pasti akan memberikan pengecualian bagiku untuk kali ini saja, mengapa aku harus memberi pengecualian kepadamu karena kita bersahabat, bukan bermusuhan, aku pun belum pernah menyalahi dirimu, kau keliru, kau bukan sahabatku. Kau masih belum pantas untuk menjadi sahabatku, tiba-tiba dari balik sinar matanya memancar keluar bayangan cahaya yang sangat aneh. Seandainya aku bersedia memberi pengecualian kepadamu, hal ini hanya disebabkan satu alasan saja, apa alasanmu karena aku simpatik dan kasihan kepadamu, bayangan cahaya yang memancar keluar dari balik matanya seolah-olah berubah kembali menjadi suatu ecekan yang sinis, dingin dan tak sedap dipandang. Di dalam dunia ini hanya ada orang membenciku, takut kepadaku, belum pernah ada orang menaruh rasa kasihan kepadaku, justru karena hal ini, tak ada salahnya kalau kau ku beri satu kesempatan bagimu, kesempatan yang bagaimana manusia berbaju hitam itu bangkit berdiri dan mengambil dua botol kristal dari meja, kemudian menyuruh si Yoko untuk memilih sebotol di antaranya. Mengapa aku harus memilih tanya si Yoko, kedua botol arak ini seperti sama bentuknya, bahkan bentuk dan coraknya pun tidak berbeda, hanya ada satu hal yang berbeda, soal apa dari kedua botol arak ini ada sebuah di antaranya merupakan arak beracun, arak beracun yang bisa menembusi usus dan merenggut nyawa, sesungguhnya dari antara kedua botol arak tersebut, masih ada satu hal yang berbeda, salah satu botol itu berisi jauh lebih sedikit daripada botol arak yang lain. Karena isi arak di dalam botol itu sudah dituang sedikit oleh manusia berbaju hitam itu, bahkan sudah diteguknya. Buktinya hingga sekarang dia masih hidup. Dalam hal ini si Yoko seharusnya dapat mengetahui dengan jelas, tapi dalam kenyataan, dia justru memilih botol yang lain. Dengan pandangan dingin, manusia berbaju hitam itu memandang ke arahnya, kemudian menegur dingin, pilihanmu sudah benar? Sudah. Bahkan pilihan tak berakal berubah lagi, sudahkah kau lihat arak dari botol manakah yang telah kuteguk tadi? Aku dapat melihat dengan jelas, tahukah kau arak dari botol yang manakah telah kuaguk? Aku tahu, mengapa kau tidak memilih botol arak yang telah ku minum tadi? karena aku masih belum ingin mampus. Si Yoko tertawa, tertawa dengan lebih riang. Lanjutnya, kau tahu, aku toh bukan orang buta, juga tidak terhitung kelewat bodoh. Tentu saja aku dapat melihat botol arak yang manakah telah kau teguk tadi, namun dalam kenyataannya, kau tetap menyuruh aku memilih. Sebab sebagian besar orang, apalagi di dalam keadaan seperti ini, tentu akan memilih botol arak yang telah kau teguk isinya tadi. Apa yang dikatakan memang merupakan suatu kenyataan. Untung saja aku tidak termasuk kebanyakan orang itu, kau pun tak bakal menganggap aku seperti manusia-manusia tersebut, ujar si Yoko lebih jauh, bila arak yang kau teguk tadi benar-benar tak ada racunnya, mustahil kau akan memergunakan care ini untuk mencoba diriku. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, bila kau ingin menghadapiku, gunakanlah care yang lebih sukar dan pelik, padahal memilih dalam keadaan seperti ini bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah, ada sementara orang, meski cerdik dan bisa berpikir kalau arak beracun yang dimaksudkan bisa jadi adalah arak yang berasal dari botol arak yang telah diteguk manusia berbaju hitam tadi, belum tentu dia memiliki keberanian untuk memilih botol arak yang lain. Arak beracun itu milikmu, tentu saja kau memiliki obat penawarnya, sekalipun kau habiskan 8-10 botol pun tak akan menjadi masalah, tapi bagiku, setetes pun sudah berabe, apalagi sebotol kemudian setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, itulah sebabnya aku terpaksa memilih botol yang ini saja, dengan memergunakan sorot metal yang aneh, manusia berbaju hitam itu mengawasi wajah si Yoke, kemudian dengan suara yang aneh pula, dia bertanya, bila kau salah memilih maka biarkan saja aku mampus, seusai mengucapkan perkataan tersebut, Si Yoke segera meneguk habis isi arak dalam botol yang dipilihnya itu, kemudian dia pun roboh ke atas tanah. Bap 4. Perjumpaan aneh Ko Cian Hui tidak mampus, apalagi yang dia duga memang sangat tepat, nyalinya juga terhitung cukup besar, itupun sebabnya dia tak sampai menemui ajalnya, satu-satunya masalah yang membuat hatinya menyesal adalah dia sama sekali tidak tahu dengan care apakah dia keluar dari tempat itu dan tidak tahu di manakah letak gua yang amat misterius dan rahasia tersebut. Sehabis meneguk arak tersebut, ia segera roboh tak sadarkan diri, kemudian ketika ia bisa sadar kembali, dijumpai dirinya sudah kembali ke rumah penginapan kecil semula, berbaring di atas pembaringan kayu dalam kamar sendiri. Bagaimana caranya ia kembali ke situ? Sejak kapan dia kembali ke sana? Tak setitipun keterangan yang diperoleh. Tentu saja orang lain pun tak akan mengetahuinya. Tiada orang yang tahu ke manakah perginya selama dua hari ini, juga tiada orang yang memperhatikan ke mana dia telah pergi. Untung saja ada suatu benda yang membuktikan bahwa pengalamannya selama dua hari terakhir ini bukan hanya impian belaka. Benda itu tak lain adalah sebuah peti. Sebuah peti kulit kerbau berwarna coklat gelap. Begitu sadar dari pingsannya, Siowko segera menjumpai peti tersebut. Peti itu tergeletak di sisi pembaringan, warna maupun bentuknya tak berbeda dengan peti yang pernah diintipnya tempoh hari. Bahkan alat rahasia serta kunci dari peti itu pun tak berbeda. Seandainya isi peti ini benar-benar adalah senjata ampuh yang tiada duanya di dunia ini, mengapa ia meninggalkan benda tersebut untuk dirinya? Biarpun Siowko tidak percaya, tak urung tergerak juga hatinya sehingga tak tahan dia ingin membuka dan mengintip isinya. Untung dia belum melupakan pelajaran yang diterimanya tempoh hari. Bila setiap kali membuka sebuah peti, seseorang harus jatuh pingsan satu kali, jelas hal tersebut bukan suatu kali, jelas hal tersebut bukan suatu kejadian yang boleh dianggap main-main. Maka begitu peti itu dibuka, Siowko sudah melejit keluar jendela. Angin dingin yang tajam bagaikan sayatan pisau menghembus masuk dari balik jendela, menggulung ke dalam ruang kamar, betapapun hebatnya asap kemabok, dalam keadaan demikian tentu akan tersapu bersih. Beberapa saat kemudian Siowko baru berputar masuk kamar dan melangkah ke dalam ruangannya. Tapi setelah menyaksikan benda dalam peti itu, dengan cepat ia merasa sangat kecewa. Isi peti itu bukan sebangsa alat senjata yang tangguh, melainkan hanya sejumlah intan permata dan setumpuk daun emas yang berbentuk besar. Jumlah harta yang diperoleh dari peti tersebut cukup baginya untuk memborong sebidang tanah yang luas dalam kota, dapat pula menyuruh penduduk sekota untuk saling bunuh-membunuh untuk memperolehnya. Tapi ia sama sekali tak tertarik. Peristiwa itu sudah berlangsung tiga hari yang lalu. Selama tiga hari itu, walaupun setiap kali keluar rumah, dia selalu membawa serta peti tersebut, namun care hidupnya tak berubah barang sedikit pun. Ia masih tetap berdiam di dalam rumah penginapan kecil yang murah itu, makan mie kuah yang paling murah. Dia seolah-olah tidak mengetahui kalau isi peti tersebut bisa digunakan untuk melakukan persoalan apapun, juga tidak tahu kalau dirinya telah berubah menjadi seorang hartawan yang kaya raya. Sebab dia pernah berpikir sampai di situ, padahal kekatnya tak ingin tahu. Dia pun tak mempunyai perhitungan terhadap nilai dari harta karun tersebut. Dia juga tak ingin care hidupnya berubah gara-gara suatu perubahan. Tapi pada tanggal 25 bulan pertama ini, kehidupannya toh tetap mengalami perubahan, perubahan yang sangat aneh. Hari ini udara cerah. Sehabis sarapan mie di warung langganannya, sebenarnya si Yauko ingin kembali ke rumah penginapannya dan tidur lagi sepuas-puasnya. Hingga saat ini dari pihak Sumacau Kun dan Chow Teng Lei sama sekali tiada kabar berita, dia pun tak tahu sampai kapankah tantangan duanya dilayani. Walaupun begitu, ia sedikit pun tidak gelisah. Manusia berbaju hitam yang misterius dan tanpa sebab musabak menghadiahkan sejumlah harta kepadanya pun sama sekali tiada kabar beritanya. Setiap waktu setiap saat dia bersiap-siap untuk mengembalikan peti tersebut kepadanya, karena itulah setiap saat dia selalu membawa serta peti itu kemanapun dia pergi. Tapi mulai saat itu, bisa jadi mereka tak pernah akan bersua kembali dan peti itu bisa jadi akan berubah menjadi suatu beban bagi dirinya. Tapi si Yauko tidak mengeluh ataupun kesal lantaran hal tersebut. Agaknya tiada persoalan apapun di dunia ini yang bisa memengaruhi perasaannya lagi. Bila orang lain menyuruh dia menanti dua hari, dia pun akan menanti selama dua hari. Bila menyuruhnya menanti selama dua bulan, dia pun akan menanti selama dua bulan. Pokoknya cepat atau lambat, suatu saat tentu ada berita yang diperolehnya. Kalau sudah begini, apalagi yang mesti dirisokan. Sekarang dia telah mengambil keputusan, sebelum pertarungannya berlangsung, dia tak akan melakukan pekerjaan apapun. Dia harus tetap memelihara kondisi badannya pada keadaan yang paling prima, bahkan harus mempertahankan pula perasaannya dalam ketenangan serta ketentraman. Tengah hari ini, sewaktu si Yauko menelusuri permukaan salju yang melapisi jalan raya untuk kembali ke rumah penginapannya, ditemukan ada orang sedang menguntiknya dari belakang. Tak usah berpalingpun si Yauko sudah dapat menduga siapakah orang ini. Sejak semalam ketika ia sedang bersantap, ia sudah mengetahui kalau orang ini selalu mengawasi gerak-geriknya, macam seekor kucing yang mengintai tikus. Orang ini mengenakan pakaian yang compang-camping, mengenakan topi bulu. Biarpun perawakannya bukan termasuk tinggi besar, namun wajahnya penuh berkumis, langkah kakinya sangat ringan, jelas pernah belajar ilmu silat selama banyak tahun. Si Yauko belum pernah berjumpa dengan orang ini, pun tidak mengerti apa sebabnya dia mengintai dirinya. Padahal ia merasa kalau dirinya tidak memiliki suatu daya tarik yang bisa menimbulkan perhatian orang lain untuk mengintainya. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mendadak suara langkah kaki di belakang sana tak kedengaran lagi. Baru saja si Yauko menghembuskan napas lega, tiba-tiba meluncur datang seutas tali dari lorong samping langsung mengancam leharnya. Tali itu amat besar dan kasar, pada ujungnya dibuat tali simpul hidup yang dengan cepat menjirat leher si Yauko, menjirat secara tepat. Apabila leher seseorang sampai terjirat oleh tali sebesar ini, nistaya sepasang biji matanya akan menonjol keluar, nyawanya tentu saja setiap saat bakal putus. Dalam hal ini si Yauko cukup mengerti. Maka begitu tali ditarik, tubuhnya segera melejit ke udara dan melayang-layang seperti sebuah layang-layang. Ternyata orang yang menjirat tengkuknya dengan tali laso tersebut adalah si berwok tadi. Si berwok masih menarik talinya sekuat tenaga, sayang tali itu mendadak putus dan orang yang dijiratnya tadi telah menerkam ke arahnya secara ganas. Si berwok segera putar badan dan melarikan diri, tapi tak seberapa jauh kemudian ia menjadi keheranan, rupanya si Yauko sama sekali tidak berniat untuk mengejarnya. Setelah berlarian beberapa tombak lagi, mendadak si berwok itu menghentikan langkahnya, si Yauko masih belum juga mengejarnya. Lama-kelamaan habis sudah kesabarannya, sambil membalikan badan ia memandang ke arah si Yauko dengan pandangan terkejut, kemudian menegur, mengapa kau tidak mengejarku suatu pertanyaan yang aneh dan luar biasa untuk didengar, tapi jawaban dari si Yauko ternyata lebih hebat lagi. Mengapa aku harus mengejarmu apakah kau tidak tahu bahwa baru saja aku jirat lehermu dengan tali laso tersebut? Tanya si berwok tertegun. Aku tahu. Kalau toh sudah tahu, mengapa kau lepaskan diriku dengan begitu saja sebab aku toh tak sampai terjirat mati olahmu, tapi paling tidak kau harus bertanya kepada aku, sebenarnya siapakah aku dan apa sebabnya menjirat mati dirimu? Aku tak ingin bertanya, mengapa sebab sesungguhnya aku memang tak ingin tahu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, si Yauko membalikan badan dan berlalu dari situ, berpaling pun tidak. Sekali lagi si berwok berdiri tertegun. Selama hidupnya belum pernah ia jumpa manusia seperti si Yauko ini. Tapi manusia semacam dia pun belum pernah dijumpai si Yauko selama ini, si Yauko tidak mengejarnya, dia malah mengejar si Yauko, bahkan dari dalam sakunya, ia mengeluarkan seutas tali lagi, dengan cepat membuat sebuah simpul hidup dan menjirat leher si Yauko lagi. Jeratannya memang amat jitu, sekali lagi leher si Yauko terjerat olehnya. Hanya sayangnya, biarpun sudah terjerat, namun sedikit pun tiada gunanya. Bagaimanapun dia sudah menarik dengan sekuat tenaga, si Yauko masih tetap berdiri tenang di situ, bukan saja tengkuknya tak sampai terjerat putus, bahkan bergerak pun tidak. Si berwok segera bertanya lagi, Hei, bagaimana si hengkau ini? Mengapa aku tak pernah berhasil menjerat mati dirimu? Sebab selain mempunyai tengkuk, aku masih mempunyai tangan berikut jari tangannya secara lengkap. Ketika tali laso tersebut menjerat tengkuk si Yauko tadi, ia memang mengaitnya dengan jari tangan, persis mengait tali tersebut di depan tenggorokannya. Ketika jari tangan tersebut membetotnya kuat-kuat, si berwok segera tertarik ke depan, baru saja membalikan badan si berwok sudah menumbuk di atas dadanya. Permainan talimu tidak bagus, seru si Yauko, selain bermain tali, permainan apalagi yang kau kuasa ya kupun pandai bermain golok, sahut si berwok cepat. Belum lagi tubuhnya berdiri tegak, sebilah golok pendek telah dicabut keluar, golok tersebut langsung ditusukan ke atas iga si Yauko. Sayang sekali permainan goloknya kurang cepat, si Yauko hanya mengetuk pergelangan tangannya dengan sebuah jari tangan, tahu-tahu golok tersebut sudah menjelat dari cekalannya. Aku lihat lebih baik kau lepaskan diri saja, sambil menghela napas si Yauko menggelengkan kepalanya berulang kali, permainan apapun yang kau pergunakan terhadapku, tak ada gunanya, sebenarnya tubuh si berwok itu sudah hampir mencium tanah, mendadak dengan jurus ikan leili melentik, tubuhnya melejit secara tiba-tiba, sepasang kakinya seperti kapas saling menggunting di tengah udara dan menyambar batang kepala si Yauko. Padahal hakikatnya tindakan seperti ini tak pernah diduga sebelumnya oleh si Yauko. Bukan saja sepasang kaki si berwok lincah dan cekatan, lagi pula sangat kuat dan bertenaga, hampir saja si Yauko tak mampu menghembuskan napas panjang, apalagi bau yang terluar-keluar dari celana bobrok yang dikenakan itu baunya luar biasa. Si Yauko benar-benar tak tahan, mendadak tubuhnya berputar dan melejit dengan suatu gerakan yang sangat aneh dan luar biasa, tahu-tahu tubuh si berwok sudah terlempar keluar, begitu tubuhnya mencium tanah, celananya turut robek dan terlihatlah sepasang kakinya. Celana itu memang sudah rapuh dan hampir robek, tak heran kalau begitu terrobek, langsung robek sampai ke atas, hampir saja kedua belah kaki tersebut terlihat jelas. Kali ini si Yauko yang gantian tertegun. Dia seakan-akan menyaksikan tumbuhnya sekuntum bunga sedar dari balik tumpukan tahi kerbau. Setiap manusia mempunyai kaki, sesungguhnya tiada sesuatu yang aneh atau luar biasa dengan kaki orang itu, namun belum pernah si Yauko saksikan sepasang kaki yang begitu edahnya seperti kaki orang tersebut. Bukan cuma si Yauko saja yang belum pernah melihatnya, mungkin sebagian besar orang yang berada di dunia ini pun belum pernah melihatnya. Mungkin tidak berapa orang di dunia saat ini yang bisa melihat sepasang kaki seperti ini. Kaki itu amat mulus, putih dan segar, lekukannya indah dan penuh dengan daging yang kenyal, kulitnya segar seperti susu, seputih susu yang baru diperas dari tetek lembu betina. Mimpi pun si Yauko tak pernah membayangkan kalau si berwok yang kotor lagi bau itu ternyata memiliki sepasang kaki yang sangat indah. Yang lebih tak disangka olehnya adalah si berwok yang gagal menjerat mati dirinya, gagal menusuk mati dirinya itu malah menangis terseduh-seduh, duduk di tanah sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil, isak tangisnya amat menyedihkan hati. Waktu itu si Yauko sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu, pergi seperti tadi, tanpa berpaling sedikit pun jua, sayang dia justru tak tahan untuk bertanya juga. Apa sih yang kau tangisi? Aku senang menangis, aku suka menangis dan aku ingin menangis, kau tak usah mencampuinya. Seorang lelaki berwok yang bertampang seram ternyata berbicara dengan lagak seorang gadis cilik bahkan sama tak tahu aturannya dengan seorang gadis binal, betul-betul suatu kejanggalan yang luar biasa. Si Yauko segera mengambil keputusan untuk tidak menggubrisnya, dia bertekad untuk pergi dari situ. Hei, berhenti kau mendadak si berwok itu membentak lagi. Mengapa aku harus berhenti kau ingin pergi dengan begitu saja? Kau anggap ada kejadian yang begitu enaknya di dunia ini mengapa aku tak boleh pergi? Kau hendak menjerat mati aku, hendak mencincang aku dan sekarang aku akan berlalu dengan begitu saja. Hal ini sudah cukup luar biasa bagimu, apalagi yang kau inginkan aku hanya ingin kau mencungkil keluar sepasang biji matamu. Serusi berwok keras, mengorek keluar biji matamu yang jahat tersebut dan serahkan kepadaku. Si Yauko ingin tertawa, namun tak mampu untuk tertawa. Akhirnya dia berkata, aku toh belum medan, mengapa aku harus mengorek keluar biji mataku sendiri karena kau telah melihat kakeku? Sepasang kakeku ini tak boleh dilihat oleh setiap orang dengan senaknya saja. Si Yauko harus mengakui kalau sepasang kakinya memang berbentuk istimewa dan indahnya luar biasa. Tapi dia sendiri pun bukan sengaja akan melihatnya, apalagi kalau hanya sepasang kaki yang terlihat orang lain, kejadian semacam ini pun tak terhitung suatu kejadian yang luar biasa. Maka dengan perasaan mendongkol Si Yauko lantas berkata, Bila kau merasa kurang terima, aku pun bersedia memperlihatkan sepasang kakiku untukmu, setiap saat kau boleh melihatnya, berapapun tidak menjadi masalah. Kentut anjingmu aku bukan anjing, lagi pula aku tidak mengentut, tentu saja kau bukan anjing, sebab kau lebih goblok daripada seekor anjing. Anjing-anjing di dunia ini masih jauh lebih cerdik daripadamu, entah anjing besar atau anjing kecil, anjing jantan atau anjing betina, semuanya masih seratus kali lebih cerdik daripadamu, karena kau adalah seekor babi. Makin berbicara si berwok ini semakin bertambah sewot. Tiba-tiba saja dia berseru sambil melompat-lompat, kau adalah seekor babi dungu, apakah tidak kau ketahui, aku adalah seorang perempuan bagaimana mungkinkah seorang perempuan? Aku tidak percaya, seru Si Yauko termangu-mangu, perempuan mana yang penuh berwok tampaknya kemarahan si berwok sudah mendekati hampir gila, mendadak ia comot berwok di wajah sendiri dan merobeknya semua, kemudian dilemparkan ke wajah Si Yauko dengan gemas. Menyusul kemudian tubuhnya ikut meluncur ke depan, pinggulnya berputar dan sepasang kakinya sekali lagi menggunting kepala Si Yauko secara ganas. Sepasang kaki yang telanjang dan mulus, tak secuil benang pun yang melekat di sana. Kali ini Si Yauko benar-benar tak berani berkutik, dia hanya memandang ke arahnya sambil tertawa getir. Dengan kau, aku tak merasa punya dendam, tak merasa punya sakit hati, mengapa kau berbuat demikian kepadaku karena aku sudah tertarik kepadamu. Sekali lagi Si Yauko merasa terperanjat sampai termangu-mangu untuk beberapa saat. Untung saja si berwok yang kini sudah tidak berwok lagi itu berkata lebih jauh, kau tak usah keburu merasa mabok, aku bukan tertarik atas dirimu atau tampangmu itu, lantas apa yang membuatmu tertarik kepadaku peti dalam genggamanmu itu, si nona yang sudah tak berwok ini berteriak, asal kau berikan peti itu kepadaku, aku tak akan mencari gara-gara lagi denganmu. Kau pun selama hidup tak pernah akan melihat tampangku lagi, tahukah kau apa isi petiku ini tentu saja tahu isi dari petimu itu paling tidak bernilai 80 laksatahi lemas murni dan intan permata, dari mana kau bisa tahu tentu saja Si Yauko merasa keheranan, sebab belum pernah ia buka peti tersebut di hadapan orang lain. Nona itu tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya lagi, tahukah kau siapakah ayahku aku tak tahu dia adalah seorang pencuri sakti, seorang pencuri ulung yang sudah tersohor di seantro jagad, belum pernah operasinya mengalami kegagalan biar satu kalipun, bagus, kepandaian yang amat bagus, tapi kalau dibandingkan dengan kakekku, dia masih kalah jauh sekali. Ujar si Nona lebih jauh, tahukah kau siapakah kakekku itu tidak dia orang tua adalah seorang perampok ulung, bertemu orang merampok orang, bertemu setan merampok setan, Si Yauko segera menghela napas panjang. A-A-A-A-A-I, rupanya tiga generasi dari keluargamu semuanya melakukan profesi seperti ini, oh-oh-oh-oh, kau baru mengerti sekarang? Bagi seseorang yang tiga generasinya sudah melakukan pekerjaan semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu benda apakah yang berada di dalam petim itu? Aku memang pernah mendengar, orang yang melakukan pekerjaan seperti ini, kebanyakan memiliki kepandaian tersebut, dari gaya seseorang sewaktu berjalan pun dia dapat menilai apakah orang tersebut membawa barang yang berharga atau tidak. Tepat sekali ucapanmu itu, tapi aku tidak dapat melihat manusia macam apakah dirimu ini, oh ya kau membawa satu peti penuh intan permata dan emas murni, tapi saban hari hanya mendahar semangkut mikwah yang berharga tiga senin, Sebetulnya kau ini si kikir ataukah si manusia yang berata aneh biarpun isi petiku penuh dengan emas murni dan intan permata, sayang sekali semua benda tersebut bukan miliku, maka biarpun aku ingin menghadiahkan kepadamu pun tak mungkin bisa, Kemudian setelah berhenti sejenak, si Yoko berkata lebih jauh, aku pun dapat menjamin sekalipun kepandaianmu sepuluh kali lipat lebih hebat pun jangan harap peti tersebut dapat kau rampas dari tanganku, tiba-tiba Sinona itu menghela nafas panjang. Aaai, aku pun tahu kalau tak mampu merampasnya dari tanganmu, ia berkata, tapi bagaimanapun juga aku harus mencobanya terus, biar selembar nyawa menjadi taruh ampun aku tetap akan mencoba terus sampai berhasil, Mengapa sebab kalau di dalam tiga hari mendatang aku tak bisa menyiapkan uang sebesar lima laksatahil perak, toh nyawaku tetap akan melayang, sepasang biji matanya tiba-tiba berputar dan air mata pun jatuh bercucuran dengan derasnya, ia berkata lebih jauh, Coba bayangkan sendiri, selain berusaha untuk mendapatkannya dari tanganmu, kemanakah aku harus mencari uang sebesar lima laksatahil perak itu air matanya seperti hujan grimis berlinang tiada hentinya Aku tahu kalau kau adalah seorang yang berhati baik, kau tentu dapat menolongku, dan aku pasti akan berterima kasih kepadamu sepanjang masa, perasaan siyaoko sudah mulai melembek Mengapa kau harus menyiapkan uang sebesar lima laksatahil perak dalam tiga hari sebab piaukiok milik Sumacau kun hanya bersedia menghantarku pulang ke rumah bila aku sanggup membayar lima laksatahil perak, padahal aku tinggal di wilayah Kuang Tong, jika tiada perlindungan dari mereka, setiap saat nyawaku bisa lengap di pinggir jalan, bahkan orang yang mengurusi mayatku pun belum tentu ada, siyaoko segera tertawa dingin HMMM, untuk menghantar seseorang ke wilayah Kuang Tong saja sudah minta bayaran lima laksatahil, hati mereka benar-benar kelewat hitam Sekalipun demikian, aku tak akan menyalahkan mereka, sebab menghantarku pulang memang bukan suatu pekerjaan yang terlalu mudah, kata Sinona cepat-cepat, bila aku adalah Sumacau kun Pasti harga yang ku minta lebih tinggi lagi, mengapa karena orang-orang yang hendak membunuhku memang manusia-manusia yang kelewat menakutkan, siapapun tak ingin bermusuhan dengan mereka Aku percaya kau pun selama hidup tak akan pernah menduga kalau di dunia ini benar-benar terdapat manusia buas dan kejam seperti mereka, sekujur badannya mulai gemetar keras, wajahnya seolah-olah dilapisi oleh selapis kabut tipis Saat ini pun dapat terlihat dengan jelas bahwa wajahnya sedang mengejang keras karena perasaan takut dan ngeri yang kelewat batas Ia benar-benar ketakutan setengah mati Melihat keadaan tersebut, tak tahan si Yoko segera bertanya, siapa sih mereka itu si Nona seperti sudah tidak mendengar lagi apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut Dengan air mati bercucuran dia berkata kembali, aku tahu, sudah pasti mereka tak akan melepaskan diriku, aku tahu, setiap saat mereka bisa mengejarku dan membinasakan diriku, ia seakan-akan sudah mendapat firasat jelek Semacam perasaan menghadapi ancaman yang datang dari serombongan binatang buas, seperti seekor binatang yang merasa bakal ada pemburu yang bakal menghabisi nyawanya Walau perasaan seperti ini sukar untuk dijelaskan, tapi kadangkala memang cukup tepat Pada saat itulah, dari atas dinding pagar di kedua belah sisi lorong memancar keluar sejumlah senjata rahasia Yang dari sebelah kiri adalah segumpal hujan perak, sedang dari sebelah kanan muncul beberapa titik bintang Reaksi dari si Yoko selalu amat cepat Dengan peti di tangan kanan dan buntalan di tangan kiri, dia bendung datangnya ancaman senjata rahasia tersebut Kemudian ia sambar si Nona yang sedang melilit lehernya dengan sepasang kakinya itu untuk berkelit ke sebelah kanan Tapi dia segera mendengar suara rintihan dan helaan napas dari Nona tersebut Kemudian terasa jepitan sepasang kakinya yang semula kuat dan bertenaga, tiba-tiba saja berubah menjadi lemas, kemudian rontok dari tengah udara Si Yoko tidak ikut terseret ke bawah, malah sebaliknya melejit kembali ke tengah udara dengan kaki kanan menopang di kaki kiri Lalu memperaktekan teknik pinjam tenaga, menggunakan tenaga itu dia melejit lagi beberapa kaki di tengah udara Dengan cepat dijumpainya dua bayangan manusia di balik dinding tembok yang sedang menyembunyikan diri kebalik tempat kegelapan Gerakan tubuh mereka semuanya enteng dan lincah, jelas ilmu meringankan tubuhnya terhitung tidak lemah Ketika mereka melarikan diri ke atas atap rumah beberapa kaki jauhnya dari posisi semula, Si Yoko telah melayang turun di atas dinding tersebut Mendadak kedua orang itu membalikan badan dan memelototik arahnya, wajah mereka tertutup semua oleh selembar topeng berwajah bengis Sedang matanya memancarkan sinar kebuasan yang sungguh menggidikan hati Salah seorang di antaranya tiba-tiba berkata dengan suara yang dingin dan parau Sahabat, kepandaian silatmu lumayan juga, untuk berlatih ilmu meringankan tubuh semacam tiimcong bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Bila kau mesti mati dalam usia muda, rasanya hal ini pantas untuk disayangkan Si Yoko segera tersenyum Terima kasih telah menonton!